Di informasi lainnya, Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi melaporkan sejumlah lembaga survei yang menggelar hitung cepat atau quick count ke KPU. Sejumlah lembaga survei ini dinilai menyiarkan survei-survei yang menggiring opini masyarakat dan menyesatkan. Kami siang, BPN Prabowo-Sandi melaporkan sejumlah lembaga survei ke KPU RI. Mereka menilai sejumlah lembaga survei menyebarkan hoax alias informasi bohong terkait hasil hitung cepat atau quick count dan exit poll. Lembaga survei yang dilaporkan diantaranya SMRC, LSI DNIJA, dan poll tracking. Pihak BPN Prabowo-Sandi mengklaim menemukan beberapa kejanggalan dari rilis survei tersebut. Mulai dari perhitungan yang hasilnya melebih 100% hingga perbedaan jumlah pemaparan dengan hasil yang ditayangkan salah satu stasiun TV. Ketidakprofesionalan ini dinilai dapat menggiring opini masyarakat bahwa paslon nomor urut 02 kalah. Opini tersebut dinilai berbahaya dan menyesatkan karena ditayangkan semua stasiun televisi. BPN meminta KPU RI mencabut izin sejumlah lembaga survei tersebut dan tidak lagi menayangkan survei tersebut di media televisi. Ada yang hasil perhitungannya itu bahkan melebihi 100% dari jumlah pemilih itu sendiri. Ada yang jumlah persentasinya juga dipaparkan diatasnya berbeda dengan apa yang ada di layar monitor televisi itu sendiri. Dan ini tentu bagi kami dari BPN Prabowo-Sandi ini sangat menyesatkan dan sangat berbahaya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.